Oke, sekarang aku bakal kasih tahu apa yang mengubah seorang anti-K-pop ke love K-pop. Lebih ke karena usia, yang pasti aku jadi lebih dewasa. Dan yang kedua, di mana K-pop itu memiliki lima poin penting dalam entertainment. Satu, aku tidak bisa membayangkan seseorang menari, menyanyi dengan stabil dan effortless di panggung. Dan melihat artis-artis K-pop yang talented, yang benar-benar skillful, tiap hari olahraga, jaga stamina, olah vokal, latihan. Bahkan jadi trainee 6-7 tahun, bahkan aku sendiri menjadi seorang dokter itu udah terengah-engah. Apalagi mereka yang dari kecil gitu ya. Jadi, suatu hal yang menurut aku luar biasa sih buat kamu bisa menari, nyanyi stabil di atas panggung. Tidak semua artis bisa seperti itu. Yang kedua adalah, aku merasa sebagai seseorang yang juga memperhatikan backstage live, melihat para kru bekerja. Penataan kameranya, lampunya, visual stage-nya itu benar-benar keren guys. Di mana tidak hanya visual idol-nya, tapi visual panggungnya itu meriah dan selalu beragam konsep menarik di tiap comeback para artisnya. Ini channelnya Chandra Liao. Mereka kan breakdown editannya gimana, terus apa aja yang dipakai behind the scene-nya. Nah, menurut aku itu suatu hal yang kreativitas seperti itu mahal. Mahal banget. 3. Envy Music videos Kenapa aku bilang music videos? Karena itu tadi sih berhubung dengan comeback dan konsep tiap company. Kreativitas itu mahal. Untuk membuat suatu konsep di tiap comeback yang berbeda, salah satunya aku lihat Red Velvet. Red Velvet itu selalu berkembang. Entah kenapa ingin coba suatu hal yang baru. Mereka keluar dari comfort zone. Beda sama JYP yang aku lihat stuck atau memainkan di satu konsep aja. Kayak Itzy sama Twice, kalian bahkan nggak bisa lepas kalau Twice itu lebih ke cute, elegant, sedangkan Itzy itu lebih ke cool, sassy girls, right? Oh, dan sebagai editor, aku sendiri sering mencari ide apa ya yang bagus untuk subtitle, apa ya yang bagus untuk hiasan-hiasan dalam suatu video. Dan kalau kalian nonton TV shows atau mungkin aku ambil BTS Run, ya itu merupakan salah satu beberapa video yang mempunyai editan-editan menarik. Kayak mereka kasih sound effect, terus misalnya ada PNG atau efek-efek lain dalam suatu video yang dapat menghidupkan suasana. Ya mungkin kalau nggak di-edit tuh rasanya bosan gitu ya, monoton. Tapi mereka punya ide-ide menarik yang dapat dicantumkan ke dalam suatu video. Dan itu yang kalian harus perhatikan, setidaknya untuk seorang editor sih. Kelima itu fandom-nya. Fandom-nya sendiri, aku sebagai seorang ARMY, aku melihat fandom ini, fandom apapun pasti ada yang toxic, ada yang abusive, ada yang alay, ada yang berlebihan, dan sebagian macamnya. Pasti ada orang-orang gila juga di sana. Tapi yang aku lihat, aku mengambil sisi positifnya aja. Di ARMY tuh aku banyak melihat orang-orang berbakat, seperti fan art. Mereka tuh keren-keren banget gambarnya. Oh my god, gue iri banget, sumpah. Dan yang kedua, cover. Wow, aku melihat banyak ARMY yang nge-cover lagu-lagu rap. Rap-nya Suga. Atau lagu-lagu high notes ala Jin, Jungkook, V, and Jimin. Yang sangat luar biasa memukau di TikTok, di YouTube. Dan fan fiction. Sebenarnya banyak yang kayak kurang suka atau menghargai orang yang membuat fan fiction. Cuman aku merasa, aku tahu yang namanya menulis itu susah. Susah cari idenya dan cari waktunya. Jadi seseorang meluangkan waktunya membuat suatu fan fiction. Apalagi yang bagus ya, dengan storyline. Jadi nggak hanya sekedar fantasi yang, oh gitu ya. Beda gitu loh. Aku bahkan membeli beberapa novel. Kalau di Indonesia tuh, aku beli karyanya Asabel Audida sama Anuna. A-Induna. Mungkin kalau yang sering baca di wetpad. Mungkin atau yang seorang penggemar mereka juga. Ya aku beli fan fiction mereka, novelnya. Dan, wah, apa ya. Nggak sekedar fantasi gitu. Tapi, bakat gitu loh. Suatu bakat dan skill ketika kamu dapat menulis seindah itu. Oh, dan aku harap buat teman-teman yang menonton. Kalau misalkan ada yang ngehujat idola lo. Jangan dibawa ke hati. Karena nggak semua orang bisa sependapat dengan kita. Dan nggak semua orang harus menyukai apa yang lo suka. Intinya adaptasi aja. Dan kalian yang tarik ulur gimana baiknya dalam lingkungan kalian. See you in my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax